Mas Surya-Surya ini kan telematika kan. Perkenalnya juga meriview video bokep dan lain sebagainya. Kok bisa jadi menteri menpora mas? Gini, gini. Ini, ini, ini. Mas belajar juga yang ngetah. Saya bukan orang yang jangankan suka. Pola raga gak terlalu bisa juga. Nah. Terlalu serang. Berarti pengetahuan, skill, knowledge gak ada kesana sebenarnya. Panci aman mas? Aman. Ya aman. Dan aman. Dan itu sudah inkrah. Nah. Itu aku pengen tanya. Itu panci beneran diambil? Ya. Ya. Datang ke tengah lapangan. Saya ambil mikrofon. Kemudian saya minta menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah danaku. Di sanalah tanah airku. Loh. Kok jadi bingung gak gue juga? Jadi asesnya di sana lagu berdiri kan? Iya. Tapi kan. Tanya. Tanya dokter Richard. Nah. Tama podcast saya kali ini keren banget ini. Jadi dulu waktu kecil saya ngidolain dia banget. Terkenal banget banyak prestasinya. Terus makin lama makin naik ke politik. Akhirnya jadi menteri. Tapi sekarang akhir-akhir ini banyak banget hujatan, kritikan datang ke dia. Siapa lagi kalau bukan Mas Roy Surya. Mas Roy Suryo. Ya. Mas Roy Suryo. Apa kabar? Semoga sehat mas? Baik. Syukur Alhamdulillah. Mas boleh ngobrol apa hari ini mas? Iya. Apa aja. Apa aja boleh. Apa aja boleh. Apa aja. Kan tadi kayak roda juga gitu kan. Roda itu kan kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Oke mas sekarang adanya dimana nih? Saya gak tau. Mungkin lagi di bawah lagi naik-naik dikit gitu. Mantap. Tapi saya pengen tanya-tanya. Silahkan. Mas itu saya lihat itu dari kecil. Sumpah beneran. Aduh terima kasih. Mas ini pakar telematika. Yang paling terkenal. Pokoknya kalau ada video bokep. Gak hanya bokep sebenarnya. Tapi kalau video bokep. Nanyanya dengan Roy Suryo. Dulu sebenarnya awalnya bukan bokep. Dulu awalnya itu yang pertama kali adalah suara. Itu politik sebenarnya. Tapi saya belum terjadi politik. Suaranya Presiden Habibi dengan Jaksa Agung Andi Galib. Oh. Pertamanya ya. Pertamanya itu. Yang bikin saya ke waktu itu. Kemudian diminta jadi di apa. Di badan intelijan ABRI waktu itu. BIA. Terus BIN. Kemudian juga ada foto. Ini menarik. Ada fotonya Presiden Abdul Rahman Wahid. Dengan seseorang. Itu juga saya menarik. Mempelajari editan-editan. Iya. Mengupas bahwa foto itu asli atau enggak. Oke. Nanti kita lebih dalam ke sana. Dan wow. Dari kecil tuh aku sering lihat banget. Sampai akhirnya. Tapi dihujat orang. Dikritik. Ya gak apa-apa. Dan aku belum pernah dengar masnya klarifikasi. Ngapain diklarifikasi? Biarin aja itu hak orang kok. Orang memandang kita. Kita mau bilang. Ini misalnya kita lihat ada botol ya. Orang mau. Wah botol ini. Dari sini lengkung. Dari sini. Kebetulan gak ada sudutnya sih. Tapi dari sini. Misalnya mengecil. Kalau pandangnya dari atas kan. Gak mengecil. Membesar dia. Tergantung sudut pandangnya. Tergantung sudut pandang. Gak apa-apa. Biarin aja. Oke. Tapi tetap sih. Supaya puas. Karena kan mas juga kan. Silahkan. Panci aman mas. Aman. Dan aman. Dan itu sudah inkrah. Nah. Itu aku pengen tanya. Itu panci beneran diambil? Sama sekali tidak. Itu fitnah yang paling kejam. Paling keji. Tapi katanya ada 3 ribu item. Iya. Yang diambil. Bukan diambil. Jadi itu dikirim. Sengaja dikirimkan oleh Oklum. Ke rumah saya. Untuk kemudian mendeskreditkan saya. Habis itu di blow up. Dan. Saya juga gak ngerti nih. Tujuannya apa. Sepele banget kan? Sangat sepele. Dan isinya juga. Barang-barang yang sangat sepele. Ada panci. Ada bekas. Itu bekas semua. Barang bekas semua. Rice cooker dan lain sebagainya. Rice cooker ada gak ya. Soalnya gak saya lihat sih. Sendok. Iya. Sendok. Karena barang itu dikirimkan ketika saya. Dia setelahir. Waktu itu saya ada di. Soccer ya. Di Kurai Selatan. Kemudian pulang. Masih di Jakarta. Ditelepon sama orang Jogja. Karena rumah saya kan di Jogja. Oke. Kok ada kontainer datang gitu ya. Katanya barang-barang milik bapak gitu. Enggak. Aku gak merasa punya barang gitu ya. Tapi kontainer ini nutupin. Bisa dibayangin kan dok. Kontainer itu nutupin jalan masuk ke kampung gitu ya. Karena rumah saya kan di. Mesmo di pinggil jalan. Tapi kan ada jalan masuk gitu. Nah jadi. Supilnya udah mau balik. Terus sama orangnya. Krunya diturunin aja gitu. Diturunin. Diturunin. Terus saya bilang gak boleh masuk rumah. Oke. Turunin aja di halaman gitu ya. Karena kalau di jalan kan juga saya gak ngerti ini barang apa. Udah. Nah barang itu. Ada di depan rumah. Sampai kira-kira sekitar 2 mingguan. Sebelum saya akhirnya selesai tugas. Iya. Ya saya selesai menteri. Jadi saya pulang. Baru saya liat. Barang apa ini? Gitu ya. Nah katanya itu barang dari kantor kementerian. Oke. Bekas barang yang pernah saya pakai. Oke. Tapi tidak pernah memerintahkan. Gak pernah ngapain. Yang juga memerintahkan barang bekas kayak gitu sih. Dan dikembalikan gak? Saya kembalikan. Kalau kembalikan kan ada berita acara ya? Ada. Semua letak. Mas Roy Suryu tidak terbuka kayak gitu punya. Oh udah terbuka. Udah terbuka. Jadi ketika dikembalikan. Ketika dikembalikan. Ada semua itu pemberituman. Waktu itu memang orang yang mengkhianati saya. Orang yang berlihat menjurumuskan saya. Itu kayaknya udah ya zaman sekarang mungkin biasa ya. Udah beli media. Jadi klanifikasi saya tuh gak muncul gitu ya. Dan mas tau siapa itu? Iya tau lah. Jangan sampai saya dibeli juga soalnya. Tau lah gitu. Tau lah. Dan kelompok besar lah gitu. Dan jadi itu memang sudah satu sistem. Dikembalikan ke kantor. Kantor nolak. Oke. Karena dibilang ini barang ini udah bekas. Udah bukan lagi jatahnya sini. Kak beli ke rumah menteri. Rumah menteri yang baru. Bilang juga. Wah. Rumah menterinya harusnya barangnya nanti baru gitu ya. Nah. Akhirnya barang itu saya kembalikan. Bisa diterima. Masuk ke salah satu gudang yang ada di Cibubur. Oke. Kantor kementerian. Kemen-kemenberan juga. Yaudah selesai. Udah disitu. Kelih ada tanda terima. Ada semuanya. Semuanya ada tanda terima. Ada. Dan tidak itu aja. Ternyata si Oknum ini. Itu juga sempat nge-syu saya. Ya. Katanya saya membawa barang-barang itu. Yes. Terus akhirnya saya lawan kan. Di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dilawan. Oh saya lawan. Ya kan. Bukan apa namanya. Memang bukan saya yang melakukan kan. Oke. Dan saya menang. Oh ini yang publik gak tau. Iya. Saya udah menang. Jadi. Apa namanya. Tahun 2019. Ya. Itu sebenarnya. Perkara itu udah inkrah. Di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nanti saya kirim. Apa buktinya. Apa. Dari Jakarta Selatan. Jadi artinya itu udah inkrah. Tapi sedikit sekali atau bahkan nyaris tidak ada yang memberitakan. Jadi kayak sudah di blok gitu loh. Orang taunya Mas Roy Suryo ngambil panci aja. Nah itu kan lucu mas. Lucu banget. Dan makanya saya bilang sekarang. Kalau misalnya. Kan sempat ada talk show terakhir tuh. Ada yang bilang panci. Saya bilang maaf. Saya bilang kudet gitu ya. Gitu. Kudet akan. Dia kurang update. Karena dia gak ngerti. Sebenarnya. Itu sudah clear. Tapi pedih gak mas nih. Bilangin sampe kata-kata ada dewa panci mas. Ya. Orang sih. Ngomong apa. Ya dia. Saya sih gini aja. Kalau saya prinsipnya. Dia orang gak ngerti. Jadi lebih baik. Saya maafkan saja. Oke. Lebih baik. Saya memaafkan dia. Mendoakan dia. Oke. Ya. Moga-moga dia dapat pencerahan. Dapat hidup yang lebih baik. Daripada saya malah salah. Iberatnya kayak gini. Kayak misalnya kita di jalan ya. Ada orang marah-marah sama kita. Ngatain. Oh panci lu. Terus kita jawab di jalan juga. Tadinya kan orang mungkin ada. Eh. Mas Rai hati-hati lu. Di jalan sana ada orang gila gitu ya. Siap mengatakan orang di mana. Terus saya lewat. Terus di kata-katain sama orang. Terus saya bales ngata-katain. Apa pendapat orang? Jadi ada berapa orang gila? Banyak ya. Jadi dua kan. Minimal jadi ada dua kan. Nah daripada saya dikatain itu. Biar dia sendiri aja. Saya maafin aja. Saya lewat aja. Tapi ada yang dilaporin ya. Saya denger ya. Ada yang dilangin Dewa Panci. Sempat. Cuman ya. Karena apa ya. Saya mengatakan mungkin iklim politiknya belum cukup. Belum cukup baik. Belum cukup kondusif. Jadi ya. Sementara belum. Sudah masuk laporannya. Tapi belum diproses. Tapi memang agak. Kalau aku tuh kan ngikutin berita kan. Kan ini kan cukup renyah di berita. Seorang mantan menteri. Roy Surio bawa panci dari rumah dinas. Ini ada kekesalan atau apa gitu. Soalnya kan kayak gini ya. Kalau kita kan panci itu kan hal yang gak penting banget ya. Sangat. Sangat gak penting ya. Sendok, garpu, panci itu kan gak penting. Tapi kan itu seksi kata itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ngambil. Berarti kalau benar ya. Mas yang ngambil. Berarti kan ada kekesalan dari dalam hati. Kayak benci dengan pelusaan atau benci dengan sesuatu. Sehingga kita. Oh yang kecil kayak gini pun gue ambil nih. Nah iya. Makanya kan saya sih santai aja. Karena itu Alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan bukan saya melakukan. Dan bukan apa-apa ya. Meskipun saya sih tidak percaya 100%. Tetapi konon itu ada. Karma itu ada. Gitu ya. Dan yang setuju melakukan itu kan juga akhirnya masuk. Masuk gara-gara kasus korupsi dia. Sampai sekarang kita ngobrol ini. Dia belum keluar. Siapa nih? Inisial-inisial. Gak usah inisial lah pengganti saya lah. Udah jelas itu. Jadi dia masuk karena kasus korupsi. Saya memang sama sekali. Ya saya kebetulan masuk itu juga karena menggantikan menteri yang korupsi. Oke. Habis Mas Roy. Masuk lagi. Masuk lagi dia. Mungkin dia ingin memasukkan saya dengan itu ya. Dengan korupat apa. Ya Alhamdulillah saya lepas dari itu. Dicari-cari kan. Kan saya dijebak juga banyak sih. Disuruh terima ini, terima ini gitu. Ada satu cerita yang lucu juga. Ketika saya di kementerian. Saya baru menjabat kira-kira berapa bulan ya. Baru sekitar 4 bulan. Tiba-tiba kan ada hibah gitu ya. Ada hibah, ada anggaran yang untuk itu sebuah organisasi gitu ya. Saya langsung telpon ketua organisasi itu. Organisasi keolahragaan. Eh dananya udah turun loh ini. Kaget dia. Wah Pak, biasanya itu akar tahun loh. Gak tahu nih saya terima. Udah lah kita bikin nanti siang MUI aja. Langsung sore itu MUI udah. Tahu gak apa yang terjadi? Apa? Jadi setelah acara itu. Saya turun. Saya kebetulan kan ya karena hobi ya. Jadi ketika saya masuk di kementerian itu. Yang saya lakukan kan awalnya kan apa? Saya mengkloning HT yang ada di staff itu. Jadi. Sambil denger. Ya. Pembicaraan. Pembicaraan ADC. Pembicaraan di bawah itu. Amu ngerti semua gitu ya. Meskipun orang gak ngerti. Karena saya kan pakai HT kecil. Soalnya anda telematika ya. Nek menghack ya. Ya gak hack lah. Itu hak saya. Mereka kan di kantor saya gitu. Jadi pada mereka. Dan diomongin. Dibilang ya. Eh menteri kita yang baru ini. Ternyata bodoh ya gitu. Bego ya. Kenapa? Ya karena biasanya anggaran itu di dep dulu. Oh. Disimpen dulu. Dianakkan dulu. Di tabung dulu. Nanti keluar bunga-bunganya. Itu dibagi banget mereka. Terus para ibaratnya itu. Para orang yang biasa bayarin proyek dulu. Ya. Para pengijon istilahnya. Itu mereka bekerja dulu. Nah. Terus jadi semua. Semua pada. Pada membisniskan itu gitu. Nah itu tidak terjadi pada zaman saya. Karena begitu anggaran itu keluar April. Langsung sudah saya serahkan. Biasanya keluarnya October. Jadi mereka bicarain itu. Nah pengganti saya yang masuk ini. Jangankan dananya disimpen. Sama dia dikutip lagi. Dikurangi lagi. Ya gitu. Jadi yaudahlah. Itulah cerita yang terjadi. Jadi zaman saya mau di jebak dengan itu. Enggak ada. Proyek juga enggak ada. Jadi sebenarnya benar. Jadi enggak ada apa-apa. Terus dicari-cari lah. Kesempatan. Dapet banyak barang-barang bekas yang. Tahu enggak dok. Apa yang dikirimkan ke saya itu. Termasuk salah satunya adalah cover mobil bekas. Mobilnya itu Avanza. Maaf ya. Saya terpaksa sebut gitu. Jadi kan ya heran juga. Kapain juga. Aku enggak punya jenis mobil itu di rumah gitu loh. Kebetulan saya hobi kendaraan juga. Tapi kendaraan kuno ya. Mercedes, Mercedes lama gitu. Jadi kan enggak cocok juga dengan proyek. Ini ngawur juga. Enggak bisa dipakai juga. Yang enggak bisa dipakai juga. Kemudian jas hujan. Punco dan lain sebagainya. Yang itu yang dulu dipakai juga. Jadi ketika saya masuk menjadi menteri. Di awal 2013. 10 Januari 2020. Sampai dengan saya mengakhiri jabatan itu. Oktober 2014. Semua barang yang pernah saya pakai. Dan itu saya juga enggak tahu. Karena itu kan disediakan kantor. Masa sih kita ngurusin kayak gitu. Iya kan. Kita. Kekecilan lah. Kita jalan makan. Masa di. Apa. Kita juga mikirin perangkatnya apa. Jadi barang-barang itu ternyata dicatat semua. Begitu selesai. Saya enggak tahu itu belinya kapan. Namanya kapan ya. Dikirim ke rumah. Karena aneh banget gitu. Itulah yang terjadi. Proyek Suriho jadi menteri. Enggak pernah ada kasus korupsi ya. Enggak ada. Alhamdulillah juga ada. Kemarin juga kasus pidana-nya kan bukan karena korupsi kan. Itu juga lucu juga sih. Nanti kita bahas ke sana. Iya. Tapi selama jadi menteri pokoknya. Enggak ada. Bersih ya. Alhamdulillah enggak ada. Tapi tetap dapet bulian. Enggak apa-apa. Gara-gara lagu Indonesia. Iya. Kalau itu saya akui. Saya akui jadi waktu itu ada di Stadion Si Sleman. Jadi waktu itu mempertemukan dua kesebelasan yang dulu tidak pernah berani dipertemukan. Oke. Artinya kalau pun dipertandingkan tanpa penonton. Kenapa selalu ribut? Selalu ribut. Selalu ribut. Selalu rusuh ya gitu. Jadi Persija dengan Bandung. Jadi waktu itu kemudian disenggarakan saya bilang. Oke dah. Karena ini di Jogja biasanya aman deh gitu. Yaudah. Anda pakai penonton enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Wah. Akhirnya pakai penonton. Dan ketika itu ternyata sedikit terjadi gesekan. Oke. Antara supporter. Jadi mulai enggak rame. Nah. Supaya enggak rame. Saya memang ambil inisiatif. Saya datang ke tengah lapangan. Ya gitu. Saya ambil mikrofon. Gitu. Kemudian saya minta menyanyi. Lagu Indonesia Raya. Yang sebelah kiri. Nah. Udah mulai dengan baik pertama. Oke. Indonesia tanah airku. Baru begitu. Yang sebelah kanan baru mulai. Jadi kalau itu diterusin. Kacau. Nanti tumbuhkan. Jadi saya berhenti. Karena apa? Karena supaya tidak. Dan kemudian. Itu live kok itu. Ada di STTV. Ada di TV One. Mungkin saya berhenti. Stop. Yuk kita ulangi lagi. Nah yang kedua yang lancar ini. Enggak diputar lagi. Jadi yang live yang pertama memang. Yang kemudian terjadi. Saya nunggu. Nunggu yang. Disini gak jalan. Disini sudah. Jalan baik ketiga. Disini baru mulai baik kedua. Yaudah. Saya berhenti. Kalau diterusin kan. Lagunya rusak nanti. Oke. Tapi yang pertama itu memang salah lirik. Salah ngafal. Atau. Bukan. Ngikutin kanan kiri. Ngikutin kanan kiri. Oh ngikutin kanan kiri. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah. Dan jadinya kapaku. Di sanalah. Tanah airku. Jadi asalnya. Disana lagu berdiri kan. Iya. Tapi karena. Disana bermulai. Indonesia. Tanah airku. Ngikut sebelah. Tanah air. Disana lagu. Tanah airku. Kok jadi bingung gak aku juga. Jadi memang waktu itu. Suasanya gak kondusif. Manusia hidup. Jadi gak kondusif. Ya sudah lah. Jadi orang mau mengatakan. Saya gak hafal. Ya terserah lah orang. Mau ngapain lagi. Buktinya itu salah. Iya kan. Faktanya itu salah. Selevel menteri olahraga loh. Iya gak apa-apa. Gak apa. Mungkin saja. Jadi mungkin. Kalau kita nyanyi. Mungkinnya juga ngeblank ya sebenarnya. Oh iya. Ngeblanknya sih. Sebagai manusia juga sebenarnya. Ngeblanknya sih sebenarnya gini ya. Ngeblanknya sih karena disini keras. Disini juga keras. Jadi dua-duanya nih mau ngikut yang mana. Kalau saya harusnya sih. Kalau kata orang harusnya tetap ngikut yang pertama. Oke. Tapi yang sini kan kuat banget juga. Gitu. Jadi yaudah lah. Itu yang terjadi. Jadi ngapain juga di. Di apa ya. Di jawab-jawab lah. Udah lah. Biarin aja. Tapi aslinya hafal mas ya. Iya lah. Gak mungkin lah gak hafal. Kasihnya ada yang kelewatan kalau gak hafal mas. Oh iya. Berapa lagi lah. Apa. Se-level. Apa. Lagu. Kebangsaan ya. Jangankan itu. Oh Pancasila aja banyak yang gak hafal. Nah itu. Tapi kalau ini kan selalu hafal. Kalau Indonesia kaya kan harusnya orang hafal ya. Kalau Pancasila. Kalau ada yang salah-salah ya. Itu. Itu sih lebih-lebih hadul lagi kan. Lebih sering. Bahkan sebenarnya. Kenapa orang mungkin seksi ya. Kasus Indonesia Raya itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya. Saya lah juga yang agak membuka sejarah juga. Yang waktu itu ketika saya masih bekerja untuk ANRI. Asif Nasional Republik Indonesia. Saya menjadi konsultannya ANRI. Waktu itu saya lah mendigitalkan lagu Indonesia Raya yang tiga stansa. Jadi orang mungkin ingin menutup itulah gitu. Orang mungkin menutup itu supaya tidak. Kalau googling itu tidak dikenal bahwa dulu yang mengungkap kembali Indonesia Raya tiga stansa itu seorang Roy Suryo. Karena begitu masukin Roy Suryo Indonesia Raya salah nyanyi. Bukan yang menemukan kembali tiga stansa. Bahwa tiga stansa itu sudah ada. Dulu yang pernah mengupload sudah ada. Tapi itu nggak terkenal. Menjadi heboh. Gara-gara waktu itu saya lah mengungkap itu dan versi digitalnya saya pablis. Mas Raya-Raya ini kan telematika. Telematika. Terkenalnya juga merisi video bokep dan lain sebagainya. Kok bisa jadi menteri menpora mas? Gini, itu yang namanya political appointee. Jadi penunjukan serah politis. Saya memang awalnya bukan seorang politisi. Sama seperti kita ngobrol sekarang. Saya sudah tiga tahun lagi tidak di politik. Saya menyatakan pamit mundur di tahun 2020 yang lalu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika saya ditunjuk jadi menteri oleh presiden waktu itu. Bapak SBY. Itu saya bilang kepada beliau. Pak, saya bantu Bapak saja ya. Jadi karena saya sebenarnya tidak ingin jadi seorang politik sih. Tapi harus mas. Untuk menjadi anggota DPR. Beliau kan minta saya menjadi anggota DPR. Memperkuat partainya waktu itu. Mas harus masuk ke komisi satu untuk di bidang telematika. Karena waktu itu kita belum punya undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE belum disahkan. Karena undang-undang ITE 2008. Nah itu belum disahkan. Jadi saya masuk. Karena saya termasuk yang penggagasnya undang-undang ITE. Saya lah merancang undang-undang itu. Perkara undang-undang ITE itu akhirnya disalahgunakan. Dan akhirnya digunakan untuk mencelakakan saya. Ya itu sedih aja ya. Yaudah gitu ya. Gak apa-apa. Artinya gini. Kembali ke sejarah itu. Jadi ketika saya masuk politik. Sebenarnya sih awalnya memang saya masuk ke politik itu. Juga karena ingin menjaga komisi satu di bidang telekomunikasi, media, dan informatika. Jadi saya masuk ke sana. Jadi bidangnya memang itu. Bukan yang lain. Nah jadi kalau dikatakan pertanyaan dokter tadi. Kenapa bisa jadi menpora? Saya bilang itu politik kalau poin T. Karena saya ada di sebuah partai. Partai Demokrat waktu itu. Kemudian di tahun 2012. Terjadi musibah pada salah satu senior saya. Mas Andi Alviel Malarangeng. Dia kena kasus korup. Dan kemudian dicopot. Akhirnya kena KPK. Nah dicari lah pengganti. Nah karena dicari pengganti mungkin cari yang mirip-mirip aja. Yang punya kumis. Yang punya siapa gitu ya. Sama lah. Dapet lah saya gitu. Harus diakui dok. Ini, ini, ini. Mas Bebajik juga yang tau. Saya bukan orang yang jangankan suka. Olahraga gak terlalu bisa juga. Terlalu serang. Terlalu serang. Saya olahraga biasa ya. Olahraga biasa tuh. Tenis, bulu tanggis, sepak bola. Saya gak terlalu hobi. Tapi kalau ekstrim saya memang hobi. Ekstrim tuh apa maksud? Ekstrim tuh misalnya terjun payung. Para layang. Ya. Lacking. Kemudian naik gunung. Bahkan ketika kantor waktu itu juga sempet heboh juga kaget. Ketika ada pencanangan hari anti-narkoba. Ya. Diumumkan kan sama MC. Oke kita tunggu kedatangan Pak Menteri Pemudaan Raga Menpora Roy Surya gitu. Pak Ketua BNN sudah datang. Lihat di jalan kok gak ada. Akhirnya oh coba lihat ke atas gitu. Lihat ke gedung Menpora. Saya turun dari atas. Jadi saya sengaja turun pakai tali. Nah jadi untuk menunjukkan. Kalau orang bersih. Orang bebas narkoba. Bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Nah jadi artinya. Olahraga ekstrim lah yang saya ada. Rally juga. Tapi olahraga yang kayak sepak bola. Terus terang. Basket. Saya tidak mengikutinya. Dan tidak bisa. Tapi kalau soal knowledge ya. Ya kita harus belajar. Oke. Tapi tetap memegang jabatan itu. Oh iya. Nah sekarang pertanyaannya. Orang kan tau prestasinya Mas Roy Surya selama jadi menteri. Itu adalah salah nyanyi lagu Indonesia Raya. Salah besar itu. Apa Mas? Kalau boleh saya tahu. Saya sebenarnya tidak sungkan untuk prestasinya ya. Wah harus kita pamerkan Mas. Misalnya adalah bertahun-tahun. Dari dulu yang namanya sepak bola Indonesia itu gak pernah bersatu. Oke. Oke. Ya kan gitu. Dulu ada PSSI. Ada juga KPSI kalau gak salah. Ya kelompok itu. Wah itu bertarung. Terus juga sehingga ada dua liga. Ada dualisme liga. Yang satu liga apa. Liga super. Yang satu liga prima. Saya ingat. Saya ingat. Nah itu. Itu tidak pernah bisa selesai. Gaman menteri-menteri sebelumnya juga gak pernah selesai. Oke. Alhamdulillah di tangan saya. Saya tahu siapa ini orang-orang petinggi-petinggi di atas dua kelompok ini. Oke. Udah saya temuin aja dua-duanya. Ya dua-duanya saya temuin. Kemudian bersatu. 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 Benar-benar bersatu. Jadilah PSSI. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia untuk. Itu di tangan Mas Resulnya ya. Di googling ada. Prestasi berarti itu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada itu. Ya. Tidak mungkin sepak bola Indonesia itu akhirnya bisa kemudian masuk ranking FIFA yang agak lumayan. Waktu itu 160 berapa gitu. Meskipun habis itu. Setelah saya sedang jadi menteri lagi. Pertama kalinya juga kan dalam sejarah sepak bola Indonesia diban sama FIFA. Ya itu kan setelah. Setelah. Setelah saya. Ya. Artinya prestasi mas ya. Apa lagi nih mas prestasinya mas? Ya. Waktu itu kita menjadi. Pertama kalinya setelah 14 tahun. Mengikuti kejuaraan yang namanya Paragims. Paragims itu olahraga untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Oke. Ya. Kita gak pernah juara. Juara satu gak pernah. Jadi selalu hanya lima besar. Tiga besar. Di tangan saya di Myanmar. Ya Alhamdulillah. Dengan. Karena saya punya perhatian cukup dekat ya. Dengan teman-teman. Dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus itu. Mereka motivasinya besar sekali. Pertama kalinya setelah 14 tahun. Kita juara pertama Paragims di Myanmar. Wow. Ya. Sekarang syukurlah. Itu bisa. Tradisi itu bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan sampai sekarang. Sampai sekarang. Mas. Kalau bulu tangkis mas. Bulu tangkis. Bulu tangkis kurang bagus. Kurang bagus. Ya. Di zaman saya juga. Terus terang kalau saya sih bilang apa adanya. Kurang bagus ya gitu. Tapi ini kan tidak semua memang karena menterinya. Oke. Kan juga ada ketua PB nya. Iya kan gitu. Saya percaya waktu itu ketua PB sudah berusaha keras ya. Tapi memang ya. Waktu itu kebetulan China lagi apa ya. Lagi happening ya. Lagi bagus-bagusnya gitu. Tapi kan up and down kan bulu tangkis itu. Sekarang juga kita juga kalau kita lihat prestasi yang sekarang. Kita berada banyak kemarin bulu tangkis di Sien Game. Tapi kan ternyata tidak terlalu muncul gitu ya. Meskipun di kejuaraan-kejuaraan yang lain kita agak lumayan. Kita lagi ngobrol nih lagi ada Denmark Open. Ya gitu kita punya harapan kemarin pada ganda putri. Tapi ternyata kan gak masuk semifinal segala itu. Jadi artinya ya itu sih up and down itu biasa. Dalam prestasi olahraga gitu. Mas tapi nyesel gak jadi menteri? Itu tugas sih. Atau bangga? Enggak. Kalau bangga sih enggak. Ya biasa aja. Itu tugas. Jadi tidak dalam level saya harus bangga. Atau harus nyesel. Karena itu tugas yang ya Alhamdulillah saya bisa lalui. Dan yang penting itu tadi Alhamdulillah gak ada kasus yang ibaratnya apa ya. Kasus yang saya lakukan. Paling gak saya gak di penjara karena mencuri. Yes. Ya dan karena apa ya. Artinya fitnah itu ya. Yang kasus panci itu. Kenapa sih? Orang pengen fitnah Mas Roy Suriyo ini kenapa? Yang gak tau aja mungkin. Mungkin dulu orang itu sempat apa ya. Sempat ada kena dengan. Atau mungkin sempat saya analisis atau apa gitu. Atau mungkin kelompoknya. Videonya pernah di analisis. Atau mungkin. Saya gak pernah tau lah. Saya gak perlu. Bagi saya sih. Aku gak perlu lah. Background orang itu kayak apa. Saya gak perlu. Kalau dari ceritanya kan artinya kan. Dari panci. Dari Indonesia Raya. Atau dari apa. Ada di framing nih. Sedemikian lupa. Tujuannya itu. Adakah sesuatu pengen jatuhin? Misalnya Mas Roy Suriyo. Kalau misalnya dilanjutin ini bisa jadi presiden nih. Enggak lah. Kalau itu sih enggak. Saya udah merasa ketika jadi pembantu presiden. Menteri itu kan pembantu presiden. Itu udah cukup. Itu udah jabatan yang cukup lumayan. Cukup tinggi. Terus sempat jadi anggota DPR dua periode. Ya. Itulah yang akhirnya memikirkan saya. Sudah saatnya saya memikirkan kembali. Atau merawat kembali hobi saya. Saya kan punya hobi sebenarnya. Hobi fotografi. Saya punya hobi videografi. Karena dulu saya juga pengajar di bidang itu. Terus satu lagi hobi kendaraan kuno. Saya pengen kembali ke hobi itu. Maka saya ketika tahun 2020. Tiga tahun yang lalu. Saya memutuskan untuk. Ah udah. Keluar aja dari politik. Pamit. Pamit. Berarti lebih enak telematika. Atau lebih enak di politik. Oh enggak. Politik sama sekali enggak. Karena politik itu. Pasti ada resistensinya. Ketika kita dekat ke kanan. Kan menjauh dari kiri. Ketika kita ke kiri. Pasti jauh dari kanan. Ada resiko. Tapi kalau telematika ya. Ya kita omong apa adanya Kak. Gitu kan. A ya kita omong A. B kita omong B. Perkara ada orang yang keberatan. Ya pasti. Pasti. Tapi kan. Artinya tidak ada resiko politik. Saya suka. Berarti balik ke telematika aja ya. Mas telematika ini kan dari kecil kan aku nonton Mas Roy Surya tuh. Kalau ada video bokep pokoknya tersebar. Yang dituancarain Roy Surya pokoknya. Itulah. Itulah sebenarnya terserang aja dok. Itu terserang sedikit agak membuat saya agak khawatir. Karena apa? Karena sudah jadi kayak fatwa gitu lah. Iya kan. Orang bilang oh itu palsu, 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 palsu. Begitu aku bilang asli. Selesai. Asli. Orang bilang asli, 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 asli. Aku bilang palsu. Ya palsu. Karena pada waktu itu benchmarknya Roy Surya. Iya memang. Anda ini apa? Anda pengoleksi video bokep atau kayak gitu? Ini terima kasih dok tadi bilang. Karena gini dok. Sebenarnya bukan hanya kasus itu. Tadi di awal saya juga sudah bilang kan. Awalnya sebenarnya kasus multimedia. Bukan yang telematika. Multimedia itu awalnya ketika saya. Waktu itu ada rekaman suara. Rekaman suara. Belum zaman rekaman pakai MPEG-3 atau apa gitu ya. Masih pakai rekaman suara kaset waktu itu. Yang beredar. Yang di orang bilang. Wah ini kayak rekamannya Presiden Habibie. Dengan Cek Sago kan dikali. Wah orang gak ada yang beri analisis. Tapi saya karena punya audio spectrum analyzer. Ya kemudian saya memang match ini suaranya Pak Habibie. Yaudah saya bilang apa adanya. Ini suaranya Presiden. Pak Habibie masih Presiden waktu itu ya. Jadi saya bilang ini suaranya Presiden Habibie. Dengan Cek Sago. Wah heboh. Sampai saya waktu itu dipanggil oleh BIA. Waktu itu namanya masih BIA. Badan Intelijen Abri. Tapi ternyata. Awalnya kan saya takut. Wah dia dipanggil. Tapi ternyata disana mereka justru tertarik. Dengan penelitian saya. Mendengarkan itu. Dan pengen lihat analisisnya. Dan akhirnya dipastikan. Ya berarti ada bukan kebocoran. Ada sesuatu yang terjadi di lingkungan istana. Terus ada juga foto. Waktu itu foto Presiden. Tapi sudah menjadi mantan Presiden. Waktu itu. Abdurrahman Wahid. Itu dengan seorang wanita. Saya lah juga yang kemudian diminta. Untuk meneliti. Sampai tidak hanya fotonya. Tapi juga meneliti klisenya. Potongan klisenya awal. Sampai dengan utuh klisenya. Film isi itu. 12 itu. Kemudian sampai itu. Dan setelah itu. Muncul lah. Banyak kasus-kasus. Termasuk yang paling heboh. Waktu itu yang paling heboh. Kalau menurut saya. Luna Maya. Dan Ariel. Meskipun ya Ariel. Sudah menjalankan. Artinya dia bertanggung jawab. Saya angkat topi juga. Untuk dia. Dia bertanggung jawab. Dan mengambil tanggung jawab itu. Dari Luna dan Jutari. Dan menurut saya ya. Dan banyak kasus ya. Ada anggota DPR waktu itu. Calon Menteri Agama. Kemudian. Dengan seorang penyanyi dandut. Kemudian beredar videonya. Kemudian. Wah banyak lah. Semua videonya Mas Suryo ada? Ada dong. Ada. Dia yang meneliti kan harus ada videonya. Koleksi ya. Dia itu meneliti kayak gimana sih. Caranya di zoom. Enggak juga sih. Gini-gini. Di plototin. Nah. Gini. Kebetulan saya kan awalnya belajar fotografi. Dari fotografi saya dosen di fotografi. Kemudian saya juga sekretar jurusan di jurusan fotografi di institusi seni Indonesia. Kemudian saya mempelajari videografi. Ya. Dari situ kan kita belajar banyak hal. Belajar tentang layer. Tentang lighting. Dan lain sebagainya. Itu penting. Karena kita tidak bisa melihat foto asli atau palsu. Video arti atau palsu. Hanya dengan meneliti file-nya. Karena kalau file-nya itu berarti forensik di file. Bukan pada source-nya. Bukan pada sumber-nya. Nah. Kebetulan saya juga belajar soal komputer. Ya. Soal grafik. Ya. Desain grafis. Akhirnya dua ilmu itu yang digabungkan. Jadi telematika itu telekomunikasi media dan informatika itu. Kalau kita melihat ini asli atau palsu. Kita tidak bisa hanya melihat. Oh ini dari file-nya asli. Ini dikopi pada segala. Enggak. Source-nya juga harus tahu. Ini misalnya foto itu dia menggunakan lighting. Dengan apa. Backlight. Atau dia apa. Uplight. Atau foreground. Atau background. Atau rim light. Dan lain sebagainya. Kemudian. Kalau kemudian dia ditimpa. Nah penimpaannya itu pada saat sebelum digital. Atau sesudah digital. Oh. Jadi banyak sebenarnya faktornya. Oke. Itulah yang kemudian kita analisis. Tapi tidak perlu di zoom-zoom ya jadi ya. Ada zoom. Ada zoom untuk kemudian kita melihat. Bahwa itu misalnya ada satu foto ya. Pengerjaannya artinya. Rekayasannya pada saat digital. Itu kan dia kita harus lihat layarnya. Kita pisahkan layarnya itu. Menjadi disparasi. Sian, magenta, yellow, black. Nah ini dipisahkan. Dari situ akan ketahuan nanti. Ini aslinya. Ini black-nya. Tonnya sama atau enggak. Gitu-gitu-gitu. Tapi itu harus hati-hati. Belum tentu juga pengerjaannya di digital. Bisa juga pengerjaannya sebelumnya. Jadi misalnya ada foto. Udah di rekayasa sebelum di repro. Reproduksi. Habis di repro. Dimasukkan ke digital. Nah ketika dimasukkan ke digital. Dia sudah asli di digital. Tapi ke pengerjaannya sebelumnya. Nah makanya di situlah dok. Kita harus tahu sifat cahaya juga. Kan ada juga orang yang menggabungkan itu. Dia enggak ngerti sifat cahaya. Ada yang dari satellite. Digabung dengan misalnya rem light. Dengan dari cahaya belakang. Ketahuan. Ada kemudian grain-nya. Grain itu butirannya. Oke. Ya butiran ini. Atau orang sekarang mungkin nyebutnya dengan piksel. Pikselnya beda ini. Nah itu juga akan ketahuan. Oh karena di compare. Iya di compare. Yang satu resolusinya tinggi. Yang satu resolusinya rendah. Oke. Karena di. Ya kalau potongannya itu hanya pada saat digital. Mudah ketahuannya. Oke. Ya potongannya kelihatan croppingnya. Tapi kalau itu pot memotongnya. Dikerjakan sebelumnya. Kan kita harus belajar yang sebelumnya. Berarti kalau semua video-video wocap yang ada itu beredar. Mas Roy Sudun dapat duluan. Ya enggak lah. Kalau semua yang enggak lah. Ya hanya yang berkasus saja. Apalagi sekarang. Nomor sekarang banyak banget. Ya tau. Tapi ada. Ya kalau kita diminta menjadi ahli. Atau kita diminta menjadi ekspert. Di dalam hal itu. Ya tentu kita harus mendapatkan. Videonya. Videonya. Atau fotonya atau source-nya. Dicek. Ya harus dicek. Tapi update sampai sekarang. Iya. Oke. Saya mau ditanya di yang lagi heboh akhir-akhir ini. Kalau ini. Nanti di BIP aja ya. Iya. Sorry ya saya bertanya. Kalau Reb. Iya. Asli kah itu? Iya itu. Itu sudah lama. Tiga tahun yang lalu juga sih. Itu tiga tahun? Iya. Oh itu video lama. Itu lama. Itu lama. Itu bisa kelihatan ya? Kelihatan. Karena kan kelihatannya dari tanda tubuh. Kita terpaksa harus mempelajari ciri-ciri seseorang. Wah tau dari mana itu ciri-cirinya? Gini. Kan foto dia kan. Apalagi sekarang kan lebih mudah kan. Orang kan sekarang lebih banyak dia show off. Gitu ya. Misalnya tampil. Entah dari IG-nya. Entah dari akun mananya gitu ya. Kayak dulu kasusnya LM tadi ya. Dulu kan juga. Kita juga tahu. Oh itu ada cirinya. Ada tato gambar apa gitu ya. RK juga punya gitu ya. Jadi misalnya ada tindik apa gitu ya. Jadi dari situnya bisa dicek. Termasuk kasus yang saya belajar sebelum yang RK itu kan yang heboh. yang dulu mantannya gading gitu ya. Nah itu kan juga kita belajar juga dari perubahan wajah dia. Kan ada seseorang cewek sekarang kan. Kan sering dia makeover ya wajahnya atau di O+. Nah itu kan kelihatan perubahannya. Nah dari perubahan itu kita pelajari juga. Ya terpaksa kalau kita meneliti seseorang ya terpaksa kita harus bongkar dia wajah dia. Tahun per tahun. Ya tahun per tahun gitu ya. Supaya menunjukkan ini beredarnya. Dan kan biasanya gini dok. Biasanya kan tidak pernah orangnya sendiri yang mengedarkan. Ya kan kayak polisi kan juga pasti mencari siapa inner circle-nya. Ya kan orang terdekatnya itu yang kemudian kita cek. Ini apakah itu pada saat yang sekarang ya. Pacarnya sekarang atau apa. Terpaksa kita harus melihat motifnya juga. Ya dari situ ketahuan kayak yang kasus apa dulu yang Medan itu. Itu terjadi karena oh ini si cowoknya minta foto. Minta videonya kemudian dikirim tapi melalui cloud. Ya beredarnya melalui cloud. Oh beredarnya melalui cloud. Kalau yang RKA ini kayaknya beredarnya memang dari cowoknya yang ngedarin. Cowoknya yang beberapa tahun yang lalu itu. Tapi kalau nganalisa itu bisa konsentrasi gitu mas. Loh iyalah. Kita kan harus profesional. Nggak boleh terbawa. Jangankan nganalisis ya. Terus terang ini. Terus terang ini dok ya. Ini apa hobi mas. Menganalisa video pokoknya hobi mas. Gini 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 gini. Gini bukan. Saya kan ada latara belakang pengajar di bidang seni. Oke. Bukan hobi sebenarnya. Itu kan termasuk bagian dari tugas. Kalau yang namanya foto model ya. Ya kita tahu lah. Foto model itu misalnya dia dari berbusana sampai sama sekali tidak berbusana. Untuk seni ya. Jangan dianggap ini tindakan asusila atau pornografi. Karena memang ada bagian itu yang seni. Dan memang itu tidak bisa dipamerkan secara umum. Kan. Karya seni fotografi. Karya videografi yang seni itu memang bukan ranahnya untuk kemudian dipamerkan. Kalau dipamerkan itu melanggar undang-undang pornografi dan pornografi. Oke. Tapi kalau tujuannya untuk pameran kesenian. Ya kayak kita pameran patung. Yang nggak lucu kalau patung itu yang tadinya terbuka. Kemudian dipamerkan. Tiba-tiba dipamerkan. Ditutup pakai kain gitu ya. Kan hilang kesenianya. Sama dengan lukisan. Lukisan yang tadinya. Sama kayak si suka di blur. Iya. Itu kan aneh. Apalagi olahraga. Olahraga tampilin di TV kemudian di blur. Itu kan sudah salah kaprah. Sama dengan ini. Jadi artinya tugas profesional kita itu mengharuskan kita memang harus serius. Mengharuskan profesional. Ya itulah yang saya lakukan. Jadi ya kalau dikatakan tadi. Dari Tuhan bilang mengkoleksi. Ya sebenarnya bukan mengkoleksi ya. Itu harus mengarsipkan itu untuk tujuan profesi. Tapi banyak arsipnya. Ya banyak lah kasusnya juga banyak. Ada berapa ratus nih mas? Atau ribu sudah mas? Kalau gini-gini. Satu ternyata cukup mas? Kurang. Yang menjadi kasus tidak ada ribuan. Ratusan. Yang jadi kasus. Tapi itu yang saya perhatinkan juga sekarang. Banyak banget sekarang ini. Orang dengan mudahnya ya. Orang dengan mudahnya sekarang. Membuat video semacam itu. Baik untuk tujuan hanya untuk pribadi. Yang sebenarnya tumpah dan keluar beredar. Kayak RK itu. Atau untuk tujuan dia jualan. Ada. Memang tujuan jualan banyak. TikTok kan banyak juga. Yang kemudian banyak pada jualan gitu. Wajahnya kemudian kan kita tahu yang pernah juga wajahnya kemudian diganti. Apalagi sekarang orang harus hati-hati. Sekarang teknologi itu memungkinkan kita mengganti wajah seseorang. Pakai AI ya? Ya dengan artificial intelligence. Kita bisa mereface seseorang. Kita bisa menggunakan bahkan dibikin dia tidak hanya foto ya video. Bahkan seolah-olah dia bilang ABCD. Bahkan suaranya pun diambilkan dari yang asli. Jadi harus hati-hati. Tapi itu kalau Mas Koy bisa ketahuan itu? Iya bisa. Karena meskipun harus hati-hati. Karena bagaimana juga teknologi itu AI itu pun ada keterbatasannya. Ada hal tertentu yang dia tidak bisa misalnya. Kalau dia ubah wajah seseorang. Pasti ada potongan-potongannya. Pasti ada bagian mimik mulutnya yang itu akan sama atau berulang. Yang seharusnya kalau kita ngomong beneran. Itu pasti beda. Tapi kalau AI itu kan sebenarnya dia mempelajari vokal dan konsol. Tentu dia ubah kalimat itu kemudian menjadi bentuk bibir. Nah bentuk bibirnya juga pasti akan berulang. Misalnya kan sekarang banyak terjadi tuh. Kalau kita nonton TV ada beberapa televisi yang sudah punya presenter AI. Ya jadi presenter AI itu ya dia siaranya tinggal si redaksinya. Tinggal ketik. Udah ada text to speech synthesizer. Untuk kemudian merubah itu. Kemudian dari sudah jadi voice. Jadi si speech. Speechnya di analogi lagi menjadi di algoritma lagi menjadi wajah. Nah wajahnya itu pasti akan ada yang berulang. Tapi kalau di kita beneran real itu akan unik. Karena ada ekspresi. Nah ada ekspresi. Ada juga perbedaan. Misalnya kita bilang A pada ini misalnya. Kita bilang gadut kocok. Gadut kocok. Gadut kocok itu gadut kocok atau gadut kocok. Kan lain kan? Kita bilang kocok atau gadut kocok. Itu akan beda. Itu AI sekarang. Tahap sekarang. Itu masih belum sempurna gitu. Pada akhirnya akan sempurna. Bisa jadi. Jadi harus hati-hati. Makin ke depan orang memang harus hati-hati. Tapi pernah salah gak? Selama Mas Roy Suryo menganalisa banyaknya. Pernah. Harus diakui. Pernah salah. Pernah salah tuh gini. Jadi artinya waktu itu ada pembunuhan. Udah lama banget ya. Anak sekarang mungkin gak mengenalnya. Aldarisma. Ya gitu. Meninggal gara-gara overdosis. Oke. Ya. Kemudian saya mengatakan. Oh ini meninggal pada sore harinya. Ternyata meninggalnya esok. Besok paginya. Oke. Cuman karena dia pakai baju yang sama. Nah. Tapi saya rawat. Saya rawat juga akhirnya. Jadi artinya. Oh ini sebenarnya meninggalnya sehari berikutnya. Oke. Karena bajunya sama. Oke. Peneliti. Atau ekspor. Itu boleh salah. Artinya bukan. Oh kalau gitu kita seinaknya. Enggak. Dia harus berhati-hati betul. Sebaiknya tidak salah. Oke. Yang penting tidak bohong. Tidak boleh bohong. Asli dikatakan palsu. Namanya kita juga manusia. Ahli juga bisa salah. Oh iya. Iya bisa. Tapi penting kita gentel. Gentel. Kalau misalnya memang kita salah. Kita mengakui. Jangan ngotot. Iya. Betul. Kasus aliris waktu itu. Saya udah di BAP waktu itu. Saya bikin BAP ulang. Saya koreksi. Oke. Karena waktu itu. Supaya tidak. Timenya gak salah. Waktunya time frame-nya gak salah. Saya bilang maaf. Kemarin ada kesalahan. Identifikasi. Karena. Mirip sekali. Emang bajunya sama. Hari dia meninggal. Dengan hari dia overdosis itu sama awalnya. Sehingga saya sempat mengatakan. Ternyata meninggalnya hari berikutnya. Oke. Nah jadi harus kita koreksi. Oke. Ya gitu lah. Kalau video ini mas. Kalau video. Aku pernah dengar sih. Mas Roy itu di TV itu ada yang salah. Sampai akhirnya. Dihujat tipis-tipis pada waktu itu. Kalau gak salah video Nagita Sarfina. Nah. Itu orang salah mengartikan. Salah mengartikan pendapat saya. Oke. Ya. Jadi saya bilang. Video itu asli. Ya. Mas bilang video itu asli. Tapi bukan asli Nagita. Asli ada orangnya. Jadi bukan rekayasa. Itu yang tadi saya bilang. Itu video asli. Itu real atau ngelesmes? Enggak. Real. Itu real. Real. Kan saya ditanya. Video itu asli atau enggak? Asli orangnya. Asli bukan asli Nagita. Saya tidak pernah mengatakan asli Nagita. Oke. Asli apa maksudnya? Asli dari orang yang bersangkutan. Si mesis itu. Oke. Jadi saya katakan. Kan ada orang bilang. Kan pertanyaannya begini. Tapi kan pertanyaannya kan. Pasti orang bertanya itu. Oh asli atau tidak itu. Bukan. Orang. Mbak Giginya asli atau tidak. Bukan. Bukan. Bukan pertanyaannya. Ini yang menarik ya. Ini yang harus diketahui. Waktu itu pertanyaan ke saya. Mas video itu rekayasa komputer. Atau asli. Ada orangnya. Ada orangnya. Oh. Rekayasa komputer. Atau asli ada orangnya. Ya. Pertanyaan baru sampai situ. Yang dipotong pertanyaannya. Oke. Maksudnya bilang. Ini asli ada orangnya. Saya bilang. Asli ada orangnya. Bukan. Saya tidak pernah bilang. Ini videonya gigi. Oke. Silahkan di cek. Kalau ada orang yang bikin. Berarti ada orang yang bikin rekayasa. Harusnya kalimat pertanyaan keduanya adalah. Oke. Ini asli orangnya. Orangnya ini Mbak Gigi atau bukan? Saya tidak memastikan waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu. Memang saya bilang. Ini orangnya ada. Dan bahkan saya kasih. Inisialnya. Inisialnya jelas. Bukan NS. Bukan Nagita Slavina. Bukan. Jelas. Saya bilang Mrs. X. Oh. Dan Anda tahu bahwa itu bukan Mbak Gigi? Tahu. Tahu dong. Jelas betul. Jelas betul. Tapi kan orang seneng juga kan. Sekarang ini dipotong-potong. Liano disengaja. Mau dibayar salah nih. Biar persepsinya salah nih. Ya kayak. Ya sekarang lagi rame politik lah gitu. Ada orang mengatakan. Oh ini calon Pak Presnya. Calon Presidennya. Kemudian inisialnya. Tapi dipotong. Supaya salah kan gitu. Supaya tidak tepat. Ya biasa. Ya udah. Kalau saya sih bilang. Kalau itu gak saya akui bahwa saya salah. Tidak. Yang saya akui saya salah itu karena. Waktu kasus Aldaris. Kalau ini saya jelas. Oh Mbak Gigi. Loud and clear. Loud and clear bahwa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Nagita Slavina. Saya mengatakan itu asli. Ada orangnya. Bahkan saya sebut. Di awal itu. Inisialnya Mrs. X. Jadi sudah ada. Tapi itu dipotong sampai situ. Ya supaya rame lah. Kalau gak gitu kan gak jadi berita. Iya kan gitu ya. Kalau gak gitu gak terkenal. Jadi kan meskipun ada orang mengatakan. Salah tuh. Ya saya sih senyum aja deh. Oke. Oke mas. Mas sampai akhirnya. Di penjara mas. Iya. Ini lucu loh mas. Seorang ahli telematika. Membuat undang-undang. ITE juga. Salah satu yang merancang undang-undang ITE. Termasih merancang. Tapi kena. Kena undang-undang. Kasus undang-undang ITE. Iya. Masih gak tau undang-undang ITE atau kayak gimana tuh mas? Orang yang salah baca undang-undang ITE nya. Tapi kalau itu pesenan sih. Pesenan. Jadi artinya waktu itu kan ada. Saya masih main Twitter waktu itu. Kemudian ada seseorang lain. Orang lain. Yang kemudian merekayasa. Kalau itu jelas rekayasa. Jelas. Foto sang Buddha keutama di Borobudur. Diganti dengan wajah mirip seseorang. Ya. Ya saya sebut saya mirip presiden lah. Karena akhirnya di. Di keputusan saya itu malah keluar itu. Padahal. Padahal kalau tadinya saya harus ya dituntut. Pencemaran oleh seseorang. Orangnya harus menuntut saya. Ya. Tapi kan gak. Oke. Gitu. Gak bisa kena dengan itu. Oke. Akhirnya dicari-cari. Dapetlah sekelompok anak. Kelompok anak bu apa ya. Kelompok Buddha gitu ya. Yang sebenarnya anggotanya gak ada seratus orang. Gitu ya. Yang kemudian mereka mau. Mau atau ada yang menyuruh gitu ya. Membuat laporan. Bahkan organisasi terbesar umat Buddha. Walubi. Perwalian umat Buddha Indonesia pun sebenarnya. Melihat itu bukan sebuah kasus. Bahkan. Walubi sudah bikin keterangan. Berita secara pemeriksaan. Keterangan ahli. Resmi dari Walubi. Mengatakan. Sudahlah itu. Jangan yang kecil dibesar-besarkan. Bahkan kalau perlu yang besar pun dikecilkan. Karena kami cinta damai. Kami kelas asih gitu. Nah. Karena memang ada pesanan. Siapa yang pesan mas? Ah. Tahu lah saya lah. Ya. Resmi inilah gitu. Supaya apa. Supaya saya gak ngomong gitu. Kan banyak. Apa yang ditakutkan? Banyak. Yang saya katakan tuh kan sebenarnya kan. Banyak sekali yang cocok. Saya mengkritik soal kereta cepat. Yang akhirnya sekarang. Dengan. Memang sudah jalan sekarang. Tapi kan gak sesuai dengan. Dengan apa. Jadinya dulu. Dulu kereta itu dirancang 2016. Konon mau jadi 2018. Tapi kan mundur terus. 2019. 2020. Haknya baru 2023. Itu pun dengan. Kalau ini terus terang saja. Kalau ya ini bukan politik ya. Ini teknis ya. Kalau ini diterus-teruskan. Ya. Akan bangkrut. PT Kereta AP Indonesia. Karena mensubsidi. Sebuah perjalanan yang seharusnya. Tidak semurah itu. Tapi masa sih. Gara-gara kereta cepat. Mas Roy Suryo dijadiin. Penisahan agama. Bukan hanya kereta cepat. Banyak yang lain. Soal ijazah palsu. Dan lain sebagainya. Banyak lah. Ada banyak yang ditakutkan. Ya. Saya kan juga bisa mengungkap. Ijazah itu asli atau enggak. Ijazah siapa gak usah ditanyain. Ya gitu. Karena jelas banget itu. Dan mungkin Mas Roy juga pegang video dia. Itu belum. Meskipun ada isunya. Ya gitu. Bahwa orang mengatakan lulusan. Universitas itu kan Mas. Ya. Ya mahasiswa di sana iya. Tapi lulusan belum tentu. Saya bilang gitu kan. Nah. Jadi. Banyak hal. Yang kemudian. Dan. Saya dikenalkan. Anda meripos. Saya tidak meripos. Saya justru. Ini lah lucunya. Saya menggunakan. Software yang baru sebenarnya. Saya menggunakan program Twitter yang baru. Yang baru berusia 6 bulan ketika saya pakai. Jadi banyak orang yang belum bisa memanfaatkannya. Artinya saya menggunakannya. Namanya multi quote. Multiple quote. Multiple quote itu begitu kita quote seseorang. Otomatis. Kayak kalau di skripsi atau di disertasi atau tesis gitu ya. Itu otomatis lampirannya ngikut. Oke. Gitu. Nah. Retweet ya? Bukan retweet. Multiple quote. Jadi kayak quote. Kita mengquote ya. Mengquote. Itu kan otomatis kan dia bawaannya ngikut. Oke. Dijadiin status gitu ya. Iya. Dibawanya jadi ngikut. Yang saya lakukan itu multiple quote. Nah. Ibaratnya gini. Orang-orang sekarang kalau pakai WA. WhatsApp. Kalau dia belum menginstall WhatsApp yang baru. Kalau dokter salah nalulis. Kan bisa diedit kalau sekarang. WA itu. Nah. Tapi kalau pakai WA lama. Gak bisa baca editannya. Yang terbaca yang lama. Sama. Orang buka pakai Twitter yang lama. Itu belum kayaknya. Kayak nempel gitu. Nah. Itulah yang digunakan. Jadi seolah-olah itu nempel di Twitter saya. Padahal itu MQT. Multiple quote tweet namanya. Oke. Nah. Nah. Ahli saya sudah mengatakan itu multiple quote tweet. Tapi ya namanya udah kasus pesanan. Jadi. Saya hanya. Jadi lucunya. Ini lucu banget ini dok. Lucunya gini. Itu ada seseorang. Merekayasa foto seseorang tadi ya gitu. Presiden gitu ya. Dengan. Ditempelkan di. Sang Buddha. Terus saya hanya mengkomentar aja gitu. Yang saya komentari. Itu sebenarnya kenaikan tarif naik Candi Buru-Budur. Karena kenaikannya memang di luar kewarasan. Iya. Ya. Dari. Apa. Tadinya hanya 50 ribu. Ya. Naik menjadi 750. Atau bahkan lebih dari itu. Saya bilang ini kenaikannya tidak wajar. Nah. Dari situ saya bilang. Hehehe. Ambiar. Saya bilang gitu. Nah. Orang. Terus membaca. Karena ada foto itu. Ada foto. Ada foto itu. Dan beritanya dari Republika yang salah. Terus kemudian saya di. Kira. Mengetawain foto. Yang ada di situ. Itu yang dituduhkan. Tapi orang yang mereka yang saya foto itu. Tidak pernah dituntut. Tidak pernah dipegang. Polisi bilang. Sulit mencarinya. Saya carikan. Ketemu orangnya. Saya sudah. Saya sudah tunjukkan. Ini loh orangnya. Ini loh nomor handphonenya. Saya bilang gitu. Gak pernah ditangkap. Saya orang yang ditarget. Ya gitu. Jadi saya yang ditangkap. Dengan. Pasal yang salah sebenarnya. Di undang-undang ITE nya pun salah sebenarnya. Karena saya dituduh. Menistakan agama. Agamanya tidak. Tidak terbukti. Walubi tidak mengatakan. Ahli agama juga tidak mengatakan penistaan. Paksain banget. Makanya kan kenanya ya. Maaf ya. Hanya bulanan. Apa tahun sih? Katanya 2 tahun kemarin. Apanya 2 tahun. 9 bulan. 9 bulan. Iya. Tuntutannya. Sampai 1,5 tuntutan. Tapi kan Hakim juga bingung. Ini kan mau terbukti apa. Gak terbukti. Tapi saya sudah terlanjur. Jadi 9 bulan itu. Ya karena saya ditahannya. Sudah segitu. Oke. Jadi begitu ditahan. Begitu persidangan selesai. Selesai. Oh persidangan selesai keluar. Iya. Kan maksudnya gini. Persidangan. Selama persidangan itu sudah dipenjara. Sudah. Karena ditangkep saya. Iya. Itu loh. Ditangkep. Dianggap mau merusak alat bukti. Padahal ya. Alat buktinya dicari di handphone. Juga gak ketemu. Karena memang tidak ada. Yang namanya saya melakukan. Apa ya. Orang bilang retweet. Atau reposting itu gak ada. Ada multiple quotes. Begitu dibuka. Ya hanya multiple-nya aja. Hanya link-nya aja. Oke. Kalau link-nya aja diprint pakai handphone saya. Yang gak keluar gambar-gambar itu. Tapi pas Mas Roy pada waktu itu. Saya masih ingat nih. Ada sakit. Oh memang. Itu memang sakit atau gak sakit? Memang kaget dok. Dokter kan juga. Stress ya? Iya. Stress. Dan saya kan punya satu saya punya darah tinggi. Kedua saya juga gula tinggi juga. Jadi waktu itu ketika pemeriksaan itu kan kaget juga. Tahu-tahu dijadikan TSK. Di hari ulang tahun. Itu kan gila juga kan. Gitu. Jadi kan ya. Sudah benar. Sudah benar sampai saya jatuh di ruang pemeriksaan. Sehingga akhirnya saya sempat dibawa ke rumah sakit. Beneran. Itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian di... Ada lab-lab. Apa perasaannya pada waktu itu Mas? Ya. Anu juga. Sih apa ya. Ya campur lah. Ada sedih. Ada kecewa. Ada... Tapi saya satu ya. Memang akhirnya disebutkan saya tidak menyesali perbuatan. Memang saya tidak melakukan. Yang ngapain menyesali. Saya gak melakukan. Dan dokter mungkin lihat. Saya kan pakai waktu itu. Pakai... Necklar. Ya. Karena apa? Dan saya sebulan pakai itu. Karena memang waktu itu tekan terlalu tinggi. Nanti takutnya kalau terlalu tinggi nanti pecah. Membulu darah atau apa kan bahaya. Ya. Jadi akhirnya saya waktu itu pakai alat itu. Nah. Nah gitu. Kemudian ya saya sampai ditahan. Masih pakai itu. Nah sebulan saya pakai itu. Kemudian kenapa lama? Ya akhirnya kan. Ini kan agak kecil juga dok. Jadi tidak hanya sidang biasa. Ya. Jadi pengadilan negeri sudah. Tahu-tahu saya sudah diputus. Dok gitu kan. Sebelan bulan gitu kan. Nah. Si jaksanya banding. Oh. Banding. Tahu dok. Kasus kayak gitu. Sampai kasasi. Saya mahkamah agung. Oh iya? Iya. Tapi mahkamah agung sempat sekali. Kan aneh coba sekarang. Mana ada mahkamah agung selesai dalam sembilan bulan. Kalau bukan kasus abal-abal. Oke. Iya kan. Jadi ternyata itu diputus di pengadilan negeri. 6 bulan. Waktu itu. Waktu 6 bulan sudah selesai pengadilan negeri. Diputus. Tapi karena jaksanya banding. Saya harus masuk lagi. Kan. Tetap ditahan. Kemudian. Sudah keluar pengadilan tinggi. Sama. Jadi sama ya. Karena gak bisa dibuktikan apa-apa. Dia kasasi. Oke. Sampai pengadilan. Sampai MA. Mahkamah agung. Oke. Ketika mahkamah agung keluar. Ya sama lagi. Oh enggak. Oh enggak ada. Apa. Enggak ada bukti yang kecil. Begitu sudah. Oke saya keluar. Pas 9 bulan saya keluar. 9 bulan. Iya. Gimana mas pengalaman di sana. Kalau saya semua 1x24 ya mas. Ya. Kalikan aja. Saya di 9 bulan. Iya itu. Menderita mas. Iya memang. Dan. Sempat pengen berhenti gak mas. Berhenti apa. Berhenti jadi teknik mati. Oh enggak lah. Enggak lah. Karena. Terkenal gitu. Atau menganalisa lagi. Mungkin ini karena ya. Kalau berhenti jadi itu enggak. Dan memang kalau dikatakan oh habis itu berhenti politik. Enggak juga. Karena saya berhentinya politik itu jauh sebelum itu kan. Saya berhenti politik 2020. Enggak kapok jadi mas. Begini. Bukan masalah kapok dengan tidak. Ini ilmu yang atau ini tuntutan jaman. Tuntutan hal-hal tentang kebenaran yang terpat saya ungkap. Akhirnya kan saya juga bilang apa adanya. Terakhir misalnya ya. Saya sih kalau A saya bilang A. Kalau B saya bilang B. Kemarin misalnya pada saat ada pendaftaran 2 paslon ke KPU gitu ya. Ada paslon yang sebelumnya pengen pakai mobil bungkar. Ya gitu. Kemudian mogok gitu ya. Enggak jadi pakai itu. Wah orang pada bilang. Wah ini kena kutukan. Kena apa. Ada di berita kayak gitu. Ada di. Oh ini. Anulah apa namanya. Tidak cocok atau tidak diridai. Saya bilang jangan berpikir macam-macam. Saya bukan pembela paslon apapun ya. Tapi saya bilang mobil itu kebetulan saya tahu pemiliknya. Teman saya di PPMKI. Pembelian penggemar mobil kuno Indonesia. Kami di PPMKI memang merawat mobil-mobil ex-Bung Karno. Mobil itu nunggu kelamaan. Jadi waktu mau jalan. Dan waktu jalan macet kan. Jadi kan waktu mau jalan itu udah edelnya lama banget. Akhirnya panas. Yang namanya mobil tua panas mogok. Yang gak jadi dipakai. Ya itu aja udah sampel. Jadi kita harus memberikan hal yang memang benar gitu. Saya tidak lihat sekarang siapa orangnya. Ya gitu. Jadi tetap berani. Walaupun sudah keluar sudah seperti ini punya di. Iya omong saya masuk juga. Saya masuk juga sebenarnya bukan karena kesalahan. Eh sama mas. Sama. Tapi kalau di saya ngefek tetap. Walaupun ya gak ngefek terlalu banyak ya. Tapi tetap ngefek. Saya kan pada 2 tahun. Sejak 2 tahun yang lalu gara-gara masuk itu. Aku mundur dari perusahaan. Oh gitu ya. Mundur. Aku mundur dari perusahaan. Iya. Saya karena gak punya perusahaan. Gak ada. Memang keluarga. Keluarga yang agak menjadi. Terus ngerem review sekarang. Oh iya 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 iya. Dan akhirnya jadi bikin podcast. Kan malah sih. Podcast kan uangnya lebih banyak juga. Gitu aja dok. Masih tetap sih tetap sama? Gak ada perubahan? Gak. Gak. Meskipun saya memang tidak nge-tweet lagi sekarang. Atau sementara ini. Oke. Karena menurut saya juga. Tapi twitternya sudah dibalikin? Twitternya sih gak dibalikin. Tetap. Tetap disita? Iya. Sementara tetap disita. Karena saya belum PK. Kan saya mau PK. Nah peninjuan kembali kan bisa. Kenapa di PK? Kan sudah selesai. Udah jalanin hukuman juga? Enggak. Gak apa-apa. Nama baik. PK itu penting. Karena supaya menghapus nanti. Kalau kita misalnya mengurus apa SKCK atau apa. Tapi ini twitternya gak dibalikin? Ya karena belum PK. Karena dianggap masih di. Kan 9 bulan kan? 9 bulan dengan twitternya. Keputusannya disita. Oh keputusannya adalah disita. Padahal ya lucu aja kan kita sebenarnya. Twitter disita tuh disita apaan? Di rename aja kan bisa sebenarnya. Iya kenapa disita? Kan sudah ada kesalahan? Sudah mengakui kesalahan? Sudah dihukum? Atau kesalahan? Iya. Itu lah lucunya. Itulah lucunya hukum kita. Bahkan sebenarnya itu tidak terbukti. Di handphone juga ditarik gak ketemu. Dibuktikan juga tidak ada. Sama seperti kasus kopi Yesika. Kopi Yesika itu sampai harus diputar videonya. Di VRnya. Meskipun itu akhirnya memang alat buktinya kurang kuat. Tapi di saya itu dicari di handphone gak ketemu. Ya karena di handphonenya. Memang multiple quote. Multiple quote itu sama dengan kita misalnya mengetikan sesuatu. Pakai software yang baru. Ini hanya lampiran aja. Tapi kalau dibaca pakai software yang lama. Dia kayak menyatu. Itu aja. Sudah kayak kita Whatsapp lah. Bayangannya sekarang. Orang baru bisa mengerti sekarang gitu. Whatsapp itu. Kalau kita pakai Whatsapp lama. Yang out of date. Kalau dokter ngetik kemudian diubah. Nah gitu. Sama kayak kita janjian gitu. Kita janjian sempat gitu. Oh hari Sabtu gitu. Hari Minggu. Saya loh kok Minggu. Kemudian di edit. Sama staff gitu ya. Jadi Sabtu gitu ya. Nah saya bisa baca lagi. Karena itu edit gitu. Tapi kalau pakai. Ya. Tapi kalau. Kalau orang bacanya pakai WA lama. Ya tetap yang terbaca minggu. Gak bisa dibuka itu. Sama kalau orang baca pakai Twitter yang lama. Nah waktu itu. Dia seolah-olah ada foto itu. Ngikut itu. Padahal yang paling penting. Foto itu pun bukan saya buat. Oke. Mas kalau kasus Jessica sendiri itu. CCTV nya direkayasa atau gak? Tidak. Tidak. Hanya. Cara pengambilan CCTV nya. Memang tidak sempurna. Oke. Pertanyaan saya kayak gini. Kalau Mas Roy Suryo bilang itu tidak direkayasa. Kenapa ada jari yang panjang? Jari yang panjang itu terjadi. Ya. Karena emang efek dari video yang. Waktu itu di slow motion. Kan itu ada video di slow motion. Untuk menunjukkan. Sama seperti ketika kita. Kayak film kartun lah. Kalau kita. Atau kayak film Star Trek gitu ya. Kalau waktu si USS Enterprise itu. Berangkat dari apa. Titik. Kemudian dia mencapai kecepatan. Wap. Seolah-olah jadi panjang. Wap gitu. Ketarik. Karena dari sisi sini ke sini. Kalau kemudian dia di still saat itu. Dia seolah-olah panjang. Padahal kan ini kan. Kepalanya udah disana. Ujungnya ada disini. Oh. Iya. Jadi. Dalam satu frame. Misalnya kalau di PAL itu ada. 60 frame ya. Kalau di NTSC itu ada. Tapi ini ada ahli. Yang ngomong itu di rekayasa loh mas. Ya ahlinya kan dari pihak Jessica. Hak dia. Untuk mencari apapun. Kalau saya makanya. Di sidang itu. Kan sempat ada di video. Sekarang diputar di Netflix itu. Iya. Anda diusir juga. Saya diusir. Karena saya mengatakan. Ahlinya bohong. Itu yang saya katakan bohong. Ahli itu jangan nyerang videonya yang asli. Dikatakan tidak asli. Oke. Tapi kalau dia menyerang prosedur. Saya setuju. Memang prosedurnya tidak benar. Jadi yang namanya DVR. Digital Video Recorder. Pada CCTV di cafe. Oliver. Oliver itu. Oliver itu. Sayangnya waktu pengambilan itu. Tidak diambil oleh polisi. Seluruhnya. Hanya polisi menyuruh pegawai cafe. Untuk merekam di USB flash disk. Oke. Dicolokin di USB nya. Direkam di situ. Udah. Habis itu. Konyolnya. Kalau ini menurut saya konyolnya. DVR nya dibiarin. Sehingga ketika sudah lewat. Satu bulan. Dua bulan. Ya dia ke tim. Otomatis rekaman DVR kan begitu. Nah. Saya hanya mengatakan ini. Karena apa? Saya berpengalaman dengan kasus yang sama. Ketika saya memilih seorang ustaz. Yang ada di Cikarang. Kecil. Kasusnya sangat kecil. Tapi Alhamdulillah. Saya membebaskan dia. Ya. Karena hakim menggunakan keterangan saya. Kesaksian saya. Untuk membebaskan dia. Itu. Karena apa? Saya mengatakan. Bukan dia pelapan. Jadi. Ceritanya ada seorang ustaz. Dituduh melakukan penganiayaan. Dan pembegalan motor. Tapi ternyata. Masjid itu ada. Apa? Di samping rumahnya itu ada CCTV. Saya langsung bilang ke pengacaranya dia. Pengacaranya dia LBH. Pro bono semuanya. Gitu. Terus saya bilang ke. Tolong merekaman. Apa? Di VR nya. Diambil alatnya. Oh. Kalau nanti gak ada. Saya ganti harddisknya. Gitu. Kalau memperasangkan harddisk. Jadi harddisknya saya ambil dulu. Karena ini berlaku untuk. Ini berguna untuk sidang. Benar. Sidangnya kan baru beberapa bulan kemudian. Ketika kalau baru ngambilnya terlambat. Ya. Sudah ketimpa. Sudah ketimpa. Nah. Saya ngambil itu pun. Harus dengan berita acara pengambilan. Jadi semua lengkap. Saya pun kalau dulu jadi ahli di kepolisian. Juga selalu begitu ngopi. Ketika kasus. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Ketika waktu itu ada kasus penganian juga oleh. Seorang ya. Seorang artis. Adiknya. Penganiannya di hotel Ibis. Di apa. Di Slipi. Ya. Itu pun. Saya lakukan di kantor polisi. Itu di Sita. Nah. Dalam kasus ya Sika. Ini tidak. Tidak ada semua itu. Tahu-tahu flash cheese. Prosedurnya sudah. Salah. Kemudian yang kedua. Yang salah lagi. Time code linernya. TCRnya. Itu tidak disesuaikan. Jadi itu ada beda. Time lag antara rekaman di CCTV. Dengan jam benernya. Terpaut sekitar 40 menit. Oke. Jadi yang di rekaman itu. Lebih cepat. Beda dengan yang ada. Jadi ketika kesaksian-kesaksian itu. Mereka bilang. Oh ini di atas jam 4. Di atas jam ini. Nah beda dengan yang ada di CCTV. Padahal seharusnya simple itu. Disinkronis waktunya. Selesai. Dikatakan ini waktu CCTV. Ini waktuan. Nah. Jadi saya mengatakan rekamannya benar. Oke. Ya. Kalau kemudian dikatakan. Itu ada jari kuntila. Apa. Jari panjang itu. Ya karena itu di stop. Pada saat. Dia ngambil. Jadi sama. Kayak kita. Kalau lagi ada slow motion. Itu pasti ya. Pasti ada periode. Seolah-olah jarinya jadi panjang. Sederhana. Oke. Tapi kalau dokter tanyakan. Apakah di rekaman itu kelihatan betul. Dia memasukkan sesuatu. Memang tidak. Oh. Dia menata. Tas-tas yang berisi sabun itu. Katanya itu. Ya. Pakai backbed besar itu. Ada. Dia kelihatan menata itu. Oke. Terus kelihatan tangannya dia dibalik-balik itu. Tapi masalah dia nuang atau enggak? Enggak tahu. Enggak kelihatan. Memang tidak kelihatan. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau kemudian ada orang dibilang. Oh ini hanya tangannya hanya sekali begini. Terus di luat menggaru. Enggak. Itu memang menggaru kok. Kalau kelihatan gini. Kan pasti belakangnya juga mengulang lagi. Krik-krik. Enggak. Itu belakangnya jalan semuanya. Tangannya dia gini. Gimana sih? Ada ahli yang ngomong iya. Ada ahli yang ngomong enggak. Nah. Itulah makanya. Kan ahlinya ada juga emnuh. Yang mengomong ini. Apa. Enggak. Apa. Yang mengomongin garu kan. Saya setuju yang garu. Karena saya lihat rekaman utuhnya. Kemudian ketika di rekaman utuhnya. Belakangnya kan. Kalau ini diulang-ulang dok. Belakangnya kan terulang-ulang. Tapi kan bisa di-coping. Nah. Itulah yang kemudian digunakan oleh ahli yang itu. Untuk menunjukkan garunya itu. Ini diulang-ulang gitu. Ya. Kan kalau di-coping kan juga bisa. Kalau saya mau ngeditnya. Anggaplah editor saya jago. Ya. Saya copy. Hanya di orangnya aja. Betul. Itulah yang dipakai oleh ahli. Si. Apa itu namanya. Si Holland atau siapa itu. Untuk membuktikan hal-hutut. Untuk membuktikan kalau ini. Seolah-olah diulang-ulang. Ya. Tapi kalau mau di-usulah utuhnya. Kan enggak. Ya kayak kita ada itu di film. Tapi sudah Mas Roy Surya sudah cek belum? Sudah. 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 Memang tidak diulang. Oke. Memang beneran. Kayak di film apa. Ada film tahun. Tapi kalau Garok emang. Terbukti membunuh gitu. Ya itu walau alam. Saya kan enggak bener. Kan pertanyaannya. Asli atau enggak. Nah pertanyaannya kan asli atau enggak. Apakah Garoknya itu gara-gara gatel. Anda pintar juga sebagai ahli. Enggak kan. Gatelnya gara-gara Sianida atau enggak. Saya bukan ahli Sianida. Iya kan. Saya enggak bisa ditanya. Dan tidak boleh. Tidak boleh menjawab Sianida. Saya bukan ahli. Jago juga sebagai ahli ya. Enggak. Ya memang harus begitu. Karena zaman sekarang banyak ahli yang di luar prosedur. Sudah di luar koridor. Ya. Itu yang saya sayangkan. Bukan hanya ahli di luar prosedur. Banyak saksi di luar prosedur. Saksi saya itu. Jadi kasus saya. Itu ketika kemudian ditanya. Enggak ngerti. Ini akunnya apa. Juga enggak ngerti. Pelapornya juga enggak ngerti. Tapi ya itulah. Itu sama dengan kasus. Prosedisi. Iya. Kasus panci. Sama. Jadi. Pemberitaannya enggak ada. Oke. Jadi ketika. Ketika saya. Padahal saksi saya itu. Orang-orang oke semua ya. Rocky Gerung. Membantu saya. Membilas saya benar. Ya. Kemudian apa. Sudah meninggal. Ada. Lius. Apa. Yang sudah meninggal ya. Oke. Nah. Kemudian ada Mustafa. Nahrawardaya. Kemudian. Ada juga. Om Jaya Suprana. Itu pun. Melihat saya. Dan melihat. Aduh kasus ini. Benar-benar kasusnya kayak asa. Tapi ya namanya udah pesanan. Ya udah. Tapi kan kelihatan. Kalau orang salah. Kalau orang anu mungkin keluar ya. Ya jadi salah. Kalau saya kan santai-santai aja dok. Pertanyaan terakhir ini. Ini. Pertanyaan terakhir ini sudah berlalu. Sudah selesai. Tapi tiba-tiba saya ingat nih. Karena ternyata Mas Suri-Suri ini pernah buat video dengan Putri pada waktu itu. Oh ya. Iya. Iya benar. Melawan dokter. Ini makanya saya hormat pada dokter. Iya. Ini profesional benar. Iya. Iya. Iya artinya. Orang yang pernah berhadapan dengan saya. Ya gitu. Tapi kan berhadapannya karena tugas dok. Iya iya iya. Aku gak jadi masalah sih. Nah iya. Tapi pertanyaanku kayak gini ya. Karena kan kasus ini sudah close. Iya. Sudah. Aku sudah menang. Iya. Pertanyaan bahwa aku tidak melakukan itu. Bahwa itu murni kriminalisasi. Aku bahkan bisa ngomong kriminalisasi. Karena sudah jelas aku menang di pengadilan. Dan saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan dokter. Pertanyaannya kayak gini. Itu kan pada waktu itu. Kalau Mas Suri-Suri masih ingat ya. Instagram saya disita. Iya. Lalu saya memposting dari Facebook. Tul. Yang intinya dari bisnis suite. Banyak yang gak tau bisnis suite. Sampai sekarang juga banyak yang gak tau ya. Automatikali. Iya. Automatikali. Itu postingnya ke Instagram. Pertanyaan saya sebagai seorang ahli. Apakah saya melanggar hukum? Saya waktu itu sebenarnya kesaksian saya. Kalau saya undang nih ya. Si pengadilan ya. Pengadilan kita gelar. Oh iya. Oke. Mas Suri duduk. B-line saya atau Katika Putri? Saya akan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Oke. Setelah teknik saya mengatakan. Saya pun mengatakan dalam BAP kalau dibaca. Itu otomatikali kalau kita update disini. Ya disini berubah. Oh. Anda di BAP? Iya. Oh. Sebagai saksi ahli juga? Ahli. Oke. Automatikali berubah. Nah. Polisilah yang menyimpulkan. Oh. Berarti berubah mas ya. Ya otomatikali berubah. Ah. Udah. Tapi masalah-salah atau enggak ya? Saya gak mengatakan. Saya kan ahli. Bukan orang hukum. Cuma ngomong bahwa kalau di posisi sini-sini otomatikali berubah. Dan dokter juga tahu saya memberikan kesaksian itu. Itu sebulan sebelum saya akhirnya menjadi tersangka. Iya kan? Tapi itu bukan karena saya sumpah. Oh bukan. 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 Artinya gini. Artinya gini. Saya sudah sekian puluh. Eh bukan sekian puluh. Sekian belas atau puluh tahun ya. Membantu institusi itu. Dan tidak ada pretensi apa-apa. Tapi gara-gara institusi itu mungkin ditekan kelompok yang lain. Begitu cepatnya. Dari ahli. Dari ahli. Bisa aja jadi TSK. Bahkan ketika sudah TSK pun. Saya tadi cerita membela. Apa? Karena kasus kita mirip loh sebenarnya. Iya. Itu kan terjadi 2022 awal itu. Kasus kita cukup mirip. Karena ini adalah perkembangan teknologi. Iya. Di mana kita tidak meri-share. Betul. Tapi otomatikali. Otomatikali. Saya bilang begitu. Tidak sengaja. Iya. Baca. Anu saya. Saya bilang otomatikali. Bahkan di depan Hotman. Waktu itu di acara pun saya bilang juga. Otomatikali. Itu berubah. Sama kayak yang saya lakukan. Saya melakukan multiple quote tweet. Orang melakukan multiple quote tweet. Ya otomatis ngangkat. Di bawahnya. Kayak esitasi. Kalau di perguruan orang bikin karya ilmiah. Otomatis saya. Oke. Berarti jawabannya tidak salah dong. Saya tidak bisa mengatakan salah. Karena Anda kalau mengatakan Anda salah. Anda juga salah. Enggak. Saya tidak punya kapasitas. Ini kan luang persidangan. Oh iya. Saya tidak punya kapasitas. Untuk menilai secara hukumnya. Meskipun saya pembuat hukum ITE. Oke. Ya. Sama dengan akhirnya ketika hukum yang sama. Dituduhkan ke saya. Oke. Gitu kan. Ini saya dalam hati. Ini gila ini. Ada pakar hukum yang dihadirkan. Sampai saya tanya ketika disidang. Anda tahu gak undang-undang ITE itu dibuat tahun berapa? Dasarnya undang-undang ITE ada gak? Dia gak ngerti. Waduh ini pakar rabal-rabal bener. Karena undang-undang ITE itu kan dulu dibuat. Awalnya di inisiasi tahun 2000. Itu karena ada pemilu sebelumnya. Yang tahun 1999. Ketika ada hacking terhadap situs-situs yang waktu itu berubah. Jadi situs jambu, situs nanas, situs apa. Dipakai undang-undang telekomunikasi. Nomor 36 tahun 1999. Dipaksakan undang-undang ITE. Yang tadinya itu undang-undang untuk perdagangan. Dan e-commerce. Tapi dimasuk-masukkan unsur-unsur hukumnya. Akhirnya sekarang. Undang-undang itu memang sudah salah arah. Saya sempat ketika masuk DPR. Periode kedua 2016. Saya kemudian melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Hasilnya apa? Yang tadinya orang langsung ditahan. Gara-gara undang-undang ITE. Awalnya kasus Prita Mulyansari. Itu ditahan. Saya termasuk pembelanya Prita waktu itu. Ditahan. Tapi akhirnya sekarang kan gara-gara ancamannya kan 5 tahun. Dikecilkan jadi 4 tahun. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Gara-gara itu keluar yang tiga institusi itu. Iya. SKB, tiga institusi. Tapi itu pun gak berlaku ke saya loh dong. Jadi lucu juga. Jadi memang kalau yang kembali yang pesen saya itu memang jahat benar gitu. Sama Pak. Iya. Bapak kira saya kagak. Saya juga kena getah juga. Nah tapi kan dokter gak dapet LPSK. Saya dapet jaminan LPSK. Gila kan? Jaminan LPSK. Iya. Jadi lembaga penelitian saya di Jadulur Bantu sudah memberikan jaminan. Ini saksi yang harus dilindungi gini-gini. Tapi tabrak aja. Waduh. Tapi ya begitulah. Jadi namanya juga jalan hidup dok. Jadi bahkan ketika TSK pun saya tadi bilang saya masih bisa membebaskan orang. Kan saya menjadi ahli diedirikan di persidangan. Masih ya? Apa? Masih. Itu di persidangannya Ustadz yang ada di sekarang itu. Status saya sudah TSK. Oke. Saya masih menjadi ahli. Masih coba bantuin. Dan akhirnya di. Hakim itu dalam keputusannya jelas. Menurut pakar multimedia Roy Surya tidak terbukti. Gitu. Orang itu ada. Mas kan sedih gak mas? Kalau lihat posting-posting nih mas. Ya bahkan lebih banyak komentar menghujatnya daripada like-nya gitu mas. Ya. Saya gak bisa nyalain orang ya. Gitu. Ya biarkan aja orang. Toh juga nanti orang akan tahu sendiri. Dan saya gak perlu menjawabin satu-satu kan. Gitu. Jadi biarkan aja gitu. Memaafkan orang itu jauh lebih mulia dok. Jadi dokter gak usah nyalain orang yang menjebloskan dokter. Saya juga gak perlu. Ya gitu. Meskipun lawyer saya. Itu mengatakan. Kan kita PK. Dan kan kita buktikan. Silahkan. Nanti di PK. Tapi ya sudah lah. Itu sudah perjalanan hidup. Yang harus dia lalui dan diakui. Oke. Terima kasih banyak mas Roy Surya sudah datang ke sini. Saya terima kasih dan bahagia banget. Ini luar biasa banget. Mas Roy Surya sepanjang ini mengklarifikasi hidupnya. Terima kasih. Dari saya kuliah kayaknya sampai sekarang. Tapi kalau soal. Ini dikit aja. Tapi kalau soal apa. Tadi dokter mengatakan di kasus. Dulu dikasihnya dokter itu. Diundang lagi. Saya pernah mengalami jadi ahli dua kali. Dari pihak yang berbeda. Aneh kan. Kasus penitian melian sari itu. Jadi awalnya saya orang yang tadinya. Dari pengacara dan pengacara-pengacara-jaksa datangin dua-duanya. Datangin dua-duanya. Minta semua. Dan keterangan saya memang firm di tengah. Di tengah itu artinya apa? Saya mengatakan yang sebenarnya-benarnya tidak boleh membela gini. Saya dengar. Saya dengar pernyataan dari mas Roy Surya di tengah. Dan ketika mas Roy Surya di tengah. Kalau di pengadilan saya ketemu. Saya gak takut. Karena bagi saya, saya gak ngerasa dengar kesalahan. Saya bilang kan. Saya pribadi saya ngerasa ada kesalahan dari diri saya. Dan kalau memang orang ini tegak di depan. Gue bilang harusnya gak ada masalah. Iya. Yang kita takutkan kan adalah. Oh kalau dia. Iya gak boleh dong. Ahli itu harus ahli. Gak boleh dia ahli bersaksi. Oke. Karena apa? Saya nonton video mas Roy Surya. Pada waktu itu mas Roy Surya juga bilang. Ya ini balik lagi tergantung. Karena ini sesuatu yang baru. Betul. Mas Prime bilang seperti ini. Ini sesuatu hal yang baru. Jadi ketika ada disini. Jadi harus dibutikan. Jadi ketika ada disini. Otomatis terupdate disini. Sama kayak saya ketika melakukan multiple quoted. Otomatis dia terangkat. Oke. Sayang yang membacanya dengan salah. Iya. Tergantung. Karena ini baru kan. Tergantung orang yang pegangnya. Mau kesini atau mau kesana. Persis. Iya. Terima kasih mas. Sama-sama. Terima kasih.